yang dia lakukan untuk berkenan di hadapan Tuhan, dan saat ini Tuhan Yesus engkau berkati kehidupannya Bapak, Bapak kerjaan surga, jaga Tuhan di sini yang mau menaik Tuhan di tempat ini, engkau berkati dia juga Tuhan Yesus, menjadi orang-orang yang bermanfaat, orang-orang yang berguna bagi bangsa dan negara, termasuk juga Tuhan Yesus di aplikasi ini juga Tuhan Yesus. Kami sama Tuhan Yesus sehati, saya tujuan untuk kembulian dan keagungan bagi nama Tuhan, dan juga Tuhan Yesus kuasa-kuasa roh jahat, kuasa-kuasa roh pengumpur, pengadu domba, saling menyakiti, saling menyikut, bahkan saling membuli, roh-roh yang pemecah belah, roh-roh yang menghancurkan damai sejahtera kami, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan bila Tuhan kedamaian daripada surga mengadilkan kehidupan kami, terlebih dalam hati kami masing-masing. Berkati rum ini juga Tuhan Yesus, supaya rum ini menjadi mempaat, menjadi suatu berkat bagi bangsa dan negara, terlebih bagi kami semua Tuhan, dan bagi anak-anak Tuhan di tempat ini, dan juga bagi orang-orang yang belum percaya kepada, memakasih Bapak, di dalam nama Bapak, anak-anak dan roh kudus, kami buka diskusi ini, haleluya, amin. Oke, silakan dulu mungkin Bang Tirta, silakan dulu timanya apa, untuk satu jam saja ya, satu jam saja dan silakan nanti kerja, satu jam saja nanti diberi waktu seperti itu. Atau gini Bang Riki, saya kan di sini kan di tengah-tengah saja nih, atau saya yang kasih tema, supaya nanti, supaya adil antara Bang, ini Ustadz Zuma dengan Bang Tirta nih. Tanya Bang Tirta dulu, Tanya Tirta dulu, iya, karena kelihatannya dia sudah, enggak, enggak ini, enggak stabil pegang sendok, ditanyain dulu Bang. Atau bagaimana? Atau jangan-jangan dia pingsan? Tirta? Enggak, jangan dulu, mungkin dia makan atau jauh, pikiran positif dulu Bang. Enggak, soalnya, soalnya ada selanjutnya. Daging babinya belum habis. Oh, dia digigit sama babi katanya. Makanya tengok tuh, ha, klaim, tadi ya, Riki Ricardo, kamu harus keluarkan gitu, dia tuh pencari koin itu, lihat tuh, udah bisa ditendang itu. Tadi katanya enggak boleh menyimpulkan sendiri. Bang Riki, tadi tuh, mau tahu enggak doanya dia? Ya Tuhan Bapak, keluarkan Suma dari sini. Bukan, kamu itu pendusta, jadi pendusta itu dihargai harus head to head. Coba kita hargai teman-teman kita di sini, Tito. Kamu dikasih tema. Sejam aja pun hargai waktu. Silahkan. Saya komitmen, saya hanya berhadapan dengan kamu head to head. You and me. Nah ini kita head to head. Teman-teman kita di sini, cuma mengawali. Tidak, ini my room. Saya akan, saya akan bikin kamu spot jantung nanti. Aduh, kalau film karton, kalau berlebihan juga enggak baik loh, Tita. Ayolah, satu jam aja. Tema, tema, tema. Silahkan, silahkan Bang Tuhan Bule. Silahkan. Baik. Di sini coba saya angkat tema tentang siapakah di antara kedua belak pihak menjadi pengikut Yesus yang lurus atau Nabi Isa. Baik, baik. Jangan lebih. Apa tentang Muhammad ya? Tentang Muhammad ya? Tema tentang Muhammad atau tentang apa? Siapa di antara saya dengan Tirta yang menjadi pengikut Yesus? Itu loh. Dali, apa? Judulnya bagus, temanya bagus. Bukan. Aduh, saya udah bisa simpulkan, si Jumai ini bukan pengikut Yesus, dia pengutip-mengutip ayat-ayat Yesus. Beda. Nanti kita lihat. Kita buktikan aja. Bukan itu jaminannya Jumai. Kamu enggak ngerti apa-apa tentang Yesus. Kamu hanya begini. Nanti kita lihat. Nanti kita lihat. Siapa pengikut. Siapa penyamar. Gitu. Kita lihat aja. Kamu tidak kenal Yesus. Kamu hanya berdusta tentang Yesus. Kamu tahu di Johannes 8 ayat 43-44, Iblis itu pendusta. Dan saya sudah mengalami. Dan kamu itu pendusta. Jadi bagaimana bisa coba? Saya sudah simpulkan. Kamu itu pendusta. Kita peparkan, Bung. Bung. Kita peparkan gunakan timer. Tidak. Tidak. Kekalaya banyak. Siapa pengikut. Makanya saya katakan head to head. Supaya enak. Ini head to head to head. Saya paparkan kepada kamu ya. Saya paparkan kepada kamu. Eh, enggak paham. Katanya pengikut Yesus. Saya pengikut Yesus yang benar-benar pengikut Yesus yang sedia. Kalau kamu pengikut Yesus, Mustahil kamu Kristen. Oke. Shalom Aleyhim. Islam untuk kalian. Shalom Aleyhim. Damai sejahtera untuk kalian. Islam untuk kalian. Tuh. Shalom. Salam. Salama. Islam. Aslamu. Yeslamu. Oke. Kristen itu dari mana? Tirta. Tidak. Kristen itu dari mana? Tirta. Tawarkan kotoran kepada orang Kristen. Saya enggak nawarin. Saya hanya samamu. Saya menghargai teman sekristen yang lain. Sekarang kita bahas siapapun mengikut Yesus. Eh, dengarin ya. Dengarin. Itu dulu. Yaudul ya. Ricky Ricardo. Yaudul ya. Biar saya jelaskan. Yaudul ya. Kamu katakan Islam bagi kamu. Saya tidak mau. Sampah tidak mau. Diatur-diatur teman-teman. Semuanya seperti gini. Yesus bukan istahalmasi. Mari kita buktikan. Bagaimana brother Tirta itu. Ya, memang bukan. Yesus dan Isa memang bukan. Memang. Yesus itu adalah ciptaan orang-orang Romawi Yunani. Sementara Isa itu adalah Yaswah. Isa. Dalam bahasa Ibrani. Bahasa Aramaik. Isa. Oke. Yesus itu nama anak Yunani. Mustahil Maria yang dibawa tekanan jajahan penjajah Romawi itu memberikan bayinya nama Yunani. Sadar dong. Temanya tadi udah bagus. Siapa yang pengikut. Saya atau Tirta. Tolong dia diimut. Tolong dia diimut. Sebiar saya jelaskan dulu. Kan. Yesus itu bukan dari nama Yunani. Tidak menghargai komalnya orang kan. Udah dikasih tema. Mau diatur waktunya. Ayo. John Peter kita beri kesempatan untuk ini. Katanya begini Jumah. Kamu tidak berhak. Kamu tidak berhak. Menyimpulkan agama orang. Itu tadi. Sama sepertimu. Kenapa? Karena kamu itu bukan Bani Israel. Aku juga bukan Bani Israel. Oke. Kita sama-sama bukan pengikut Yesus. Tapi paling tidak. Mari kita buktikan. Siapa yang mengikuti instruksi-instruksi Yesus? Rikir Ricardo. Apa tadi peraturan awal Rikir Ricardo. Tidak boleh membuat narasi di luar daripada imanmu. Apalagi menyimpulkan. Lalu kamu nantang saya. Kamu tahu saya. Kamu nantang saya. Tapi kamu membatasi saya. Itu namanya kamu takut sama saya. Oke. Kamu itu. Jujur aja. Kamu sudah tahu saya. Tapi kamu membatasi saya. Lalu kamu udah berbicara seperti apa. Sudara John Peter mengatakan. Tema kita tentang Isa. Apakah sama dengan Yesus? Terus kamu menghargai tema yang diusung oleh saudara kita Bung. Kamu katakan Yesus itu dari bahasa Junanim. Yesus itu dibawa oleh malaikat. Bukan bahasa Junanim. Malaikat menurut siapa? Menurut Lukas. Lukas ini Sopo. Lukas itu siapa? Murid Sopo Lukas itu? Gini ya. Gini saya tengahin ya. Gini. Kan ini Bang Tirta adalah salah satu pengikut Yesus. Atau pengikut Yesus. Dikatakan pengikut yang lurus. Bang Zuma mengklaim dirinya juga adalah seorang pengikut Yesus yang lurus. Nah kita buktikan disini. Gini dia murtadin. Gini dia murtadin. Aduh. Juma murtadin gak? Ini bro. Bro boleh. Yesus itu untuk Bani Israel. Dia bukan penutup Yesus. Perlu dikita ingatkan. Juma itu pengikut Isa Almasih pengakuannya. Oke. Boleh. Gak masalah. Gak masalah. Apakah Yesus itu adalah Isa Almasih? Nah itu yang harus dibuktikan kepada Juma. Saya katakan bukan. Bung. Saya katakan bukan. Dengarkan. Isa itu adalah Nabi. Adalah Rasul. Yang ditolak oleh Bani Israel. Yesus itu adalah Tuhan yang dilanti melalui pengajaran Paulus. Untuk Romawi Yunani. Beda. Itu yang harus kita buktikan. Beda. Satu Nabi yang datang kepada Bani Israel. Satu Tuhan yang datang untuk non-Israel. Beda. Orang-orang Ibrani menolak Isa. Karena dia lahir di bawah pohon kurma. Jangan-jangan dia dari pohon kurma. Dia gak apa-apa daripada lahir di kandang binatang. Ayo. Mana ada Bani Israel terima Tuhan yang lahir di kandang binatang. Pakai otak. Bung. Makanya pake timer. Jangan kotori komalnya saudara kita. Dengan kamu keluar-keluar katanya tadi gak ada waktu. Giliran keluar-keluar bisa. Gunakan waktu ini dengan baik. Gitu lho. Atur temernya sudah menghujat. Ini si Tirta mau diskusi. Tidak boleh mengajak berantem ya. Atur temernya hargai komalnya orang. Bung. Bukan. Ricky Ricardo tadi membuat aturan tidak boleh memframing. Tidak boleh menentukan. Tema kita Isa dan Yesus. Kok kamu panik? Ini kapan mulainya diskusi ini? Tirta ini mau diskusi ya. Bukan ngajak berantem. Bukan ngajak berantem. Tapi dia tidak menuruti aturan. Masih banyak koma-koma. Yaudah ikuti aturan apa yang sudah ditentukan oleh host tadi kan udah jelas itu. Ko anak nyerotas terus. Ini siapa sih yang ngomong Ricky? Kamu Ricky? Yang ngomong? Dia mau intervensi. Dia mau intervensi Bang Ricky. Suruh mute saya. Suruh kick saya. Apa-apaan debater kayak gitu. Makanya begini cuma. Kalau kamu memang hebat. Masuk ke room saya. Saya lagi di band. Tunggu aja. Saya tungguin kamu kok. Saya tidak pengecut. Bung. Bung. Kehebatan seseorang itu tidak dilihat di mana dia berada. Dimanapun kalau dia hebat pasti hebat. Di sini kita sudah dikasih waktu. Itulah kepidakpahamanmu tentang film itu. Hargai komalnya orang. Tema sudah ditentukan. Saya mau tanya kamu. Apakah murid Yesus itu orang Kristen? Bukan. Nah itu. Kalau kamu sudah paham. Mari datang ke room saya. Saya lagi di band. Tenang aja nyantai. Kristen itu. Satu. Pemakan babi. Ibadah minggu. Tidak bersunat. Tuhannya manusia. Yesus mana ada kayak begitu. Yesus mengatakan di dalam Yohannes 12.14. Jika engkau percaya kepada aku. Engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yohannes 10.27. Aku mengenal muridku. Mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Apakah anda mengikuti Yesus? Tidak. Di mana? Dia mengikuti Yesus. Apakah kamu mengikuti Yesus? Tidak. Yesus mengatakan babi itu haram. Lukas 17.16. Tidak setitik pun. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Tauran. Tidak salah kawan. Nangis. Nangis apa ketawa itu? Orang Kristen semua mengatakan kamu itu pendusta. Loh kok pendusta? Coba baca. Coba baca kitab anda. Lukas 16.17. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Tauran. Itu batal. Nah. Halal tidak babi setelah orang mengatakan haram? Halal tidak? Hei. Kamu tidak begitu. Boleh kamu baca-baca kitabnya? Ketampar kan? Ketampar kan? Perkataan Yesus dalam Lukas 16.17. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Tauran. Batal. Imamat 11.7. Jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu. Batal tidak haramnya babi menurut Yesus? Batal tidak? Tidak ada yang dikatakan. Kamu dari tadi makan babi. Pamer-pamer babi lagi di sini. Ayo. Terus si John bertanya. Mana dalinya Yesus mengharamkan babi? Kusmes dia dengan Lukas 16.17. Jadi anda ini bukan pengikut. Mengatakan babi. Kau ingat dulu Taurat yang mana yang dimaksud. Lukas 16.17. Tidak setitik pun dihilangkan. Lebih mudah langit dan bumi lenyap. Apa yang dilakukan? Jangan asal ngomong. Di mana bersebut. Itu Lukas 16.17. Lebih mudah langit dan bumi lenyap dari setitik hukum Tauran. Ulangan sebelas nomor 7. Jangan engkau makan babi. Karena ibu haram bagimu. Itu adalah bagian daripada Taurat. Kata Yesus tadi. Babinya itu di mana disebut. Kalau kamu waras. Kamu sudah pasti ngerti Lukas 16.17 itu. Kamu makan babi. Kalau anda kurang paham Lukas 16.17. Mari masuk ke dalam Matthius 5. Nomor 19. Apa yang dikatakan oleh Yesus di sana? Jumah babi tahu enggak? Minta data. Yang ditanya apa? Dijawab apa? Aduh Jumah. Jumah. Babi Jumah. Kalau Bang Tirta sudah nyarat sama Ustaz Zumah. Kita adukkan saja Ustaz Zumah sama Pak John dan Petersia. Jadi Tirta angkat tangan nih. Tirta lambaikan tangan gitu. Iblis saya tidak pernah takut sama Iblis. Dari kecil saya tidak pernah takut sama Iblis. Bagaimana kamu takut loh temanmu. Dia ngajarin kamu seperti sekarang. Nyembah manusia itu ajaran siapa? Ayo, ayo, ayo. Siapa yang memberikan contoh kepadamu menyembah Yesus pada saat dia ada di kuburan? Siapa yang memberikan contoh kepadamu macam-macamu ayah Alkitab? Membawa pedang? Siapa? Coba baca Markus 5 tuh. Markus 2. Ketika melihat Yesus, Iblis itu segera sujud menyembah kepada Yesus. Itu kamu contohi bukan sekarang? Jumah, kamu tahu gak dimana sekarang Tuhanmu? Jangan-jangan hilang. Kalau Yesus itu sibuk menyembah kepada pencipta lagutan bumi. Saya ikut. Kamu ada Iblis masuk ke dalam seseorang yang teriak-teriak di kuburan siang dan malam. Begitu melihat Yesus, mari menyembah Yesus. Itu yang kamu contohi kan? Jangan menghina agama orang lain dari kebodohan. Mana saya menghina? Mana saya menghina? Dimana saya menghina? Jadi saya tunjukkan kepada saya. Jangan nyatakan kamu menghina. Coba, Lukas 16 saya berapa tadi? Lukas 16, nomor 17. Lebih muda langit dan bumi ini lenyap daripada setitik dari hukum Taurat. Itu batal. Haramnya babi, itu adalah bagian di dalam hukum Taurat. Saya dengar, eh biar saya dilahirkan sama kamu. Jangan nangis, santai aja, santai, santai, jangan nangis. Ini si Riccardo ini bingung dulu dong dia, dia ngomong-ngomong. Nah, itulah setelah biar kamu. Ngapain ku intervensi yang punya kumal? Kasih waktu aja, kasih waktu. Kau jumlah, ada waktunya. Dengan jumlah, saya baca lupa 15-17. Oke? Ya, silakan. Dalam bahasa Inggris saya baca. Kamu pintar nggak bahasa Inggris? Saya ngerti, silakan baca aja. Tapi kalau lebih bagus, kamu baca original teksnya. Dengerin dulu, diam dong. Tuh kan, Ricky. Dia ngatain saya setan. Kamu itu bisa bahasa Inggris. Kamu gunakan aja original teks kita. Saya ngomong dulu. Bisa yang jelasin, Jumal. Dalam bahasa Inggris. Dan mudah-mudahan untuk di dunia dan di dunia untuk berjalan. Dan satu titik lawan untuk gagal. Bukan Torah. The law. The law itu apa? Itu apa? The law itu apa? Taurah dalam bahasa Inggris. Taurah itu apa? Taurah dalam bahasa Inggrisnya apa? Taurah. Taurah. Dalam bahasa Inggris Taurah apa? Hukum-hukum bahasa Inggrisnya apa? Taurah. Mulai nakal kamu ya. Siapa sekarang yang jadi iblisnya? Ayo. Siapa yang sekarang jadi iblisnya? Ayo. Dengarin cuma saya jelaskan kepada kamu. Di dalam perjanjian lama, ada hukum Taurah. Ada the law. Hukum Tuhan. Di mana hukum Tuhan itu? Itu yang bisa lembut kepada kamu. Jadi haramnya babi itu bukan hukum Tuhan. Kamu itu diam dulu. Kamu diam dulu. Haramnya babi itu bukan hukum Tuhan. Katanya tadi giliran saya ngomong itu bantah-bantah anak iblis. Eh, ngatain lagi saya iblis. Memang kamu anak iblis? Ngatain setan, ngatain iblis. Memang iblis. Ciri-ciri anak iblis. Tapi dia nginjain jaturan sendiri. Kita sepakat sama-sama dulu. Hindari kata-kata yang mengejut ya. Artinya disini kita paparkan keilmuan masing-masing. Yang jelek. Yang juga melihatnya menarik. Buat untuk disimak begitu. Kasian si Tirta. Kasih waktu Jumat. Nanti kita bisa. 5 menit. Tirta 5 menit. Jadi enak. Jangan saling potong ya. Oke. Saya sekarang. Caranya saya jelaskan tentang. Yang kamu bilang itu. Lukas 16-17 itu bukan berbicara tentang Taurat. Itu berbicara hukum Tuhan. Di perjanjian lama. Ada hukum Taurat. Ada hukum Taurat. Ada hukum Tuhan. The law. Itu yang disebut Tuhan the law. Hukum Tuhan itu dimaklumkan seperti kepada Jeremia. Jesaya. Dan Taurat dimaklumkan kepada si Musa. Untuk orang-orang Israel. Biar kamu paham. Membedakan. Itu bukan Taurat. Itu the law. Biar kamu tahu Tuhan itu tidak terikat dengan hukum Taurat. Kamu mengatakan Yesus melarang orang Kristen makan babi. Tidak pernah dilarang Yesus. Kamu itu dusta. Dan itulah kekayaanmu. Dan itulah hasil makanmu. Hasilnya dari dusta. Jumat. Kamu. Ciri-ciri Iblis adalah apa? Dia mendustai firman Tuhan. Biar boleh makan. Itu ciri-ciri Iblis. Makanya saya bilang kamu anak Iblis. Anak setan. Dan pengikut-pengikutmu suka dengan dusta. Saya tidak suka dengan dusta. Kenapa? Saya tidak suka mengutip-ngutip Al-Quran. Karena saya tahu apa itu Al-Quran. Saya hanya melihat perilaku-perilaku Islam seperti kamu. Saya tidak perlu baca Al-Quran. Nek saya. Biar tahu. Tapi kamu tertarik membaca Al-Kitab. Kenapa kamu tidak jadi murtadin saja? Semua yang kamu bilang itu adalah bohong dan dusta. Semua yang kamu paparkan kepada teman-teman saya. Dan yang didengarkan pengikutmu. Dusta. Saya simpulkan dusta. Kamu tidak paham tentang Yesus. Kamu tidak paham tentang Al-Kitab. Kamu hanya pintar, bacot, dan comot-comot. Belum lima menit. Kamu diam di situ Jumah. Biar saya telanjagi kamu. Tuhanmu saja belum dapat sampai sekarang. Kamu pergi dulu ke Gua Hira sana. Cari Tuhanmu lagi yang ditemui si Muhammad. Jangan-jangan masih di situ dia. Kamu ini. Mau kakotori. Orang dengan ajaran-ajaran palsumu itu. Al-Quranmu itulah kamu baca. Tuhanmu hanya bisa berbahasa Arab. Dan kemampuan Tuhanmu hanyalah memberi kitab. Kemampuan Tuhan saya berjalan di atas air. Tuhanmu tidak bisa. Kemampuan Tuhan saya, Yesus, membangkitkan orang mati. Tuhanmu tidak bisa. Seribu kosong. You know Jumah, malu kau. Mencari koin. Ilmu mau kau tawarkan sama saya. Anak Yesus ini. Biar kamu tahu. Kenapa saya begini? Kepada iblis. Tuhan Yesus tidak kompromi. Dia hardiknya iblis. Malu kau berhadapan dengan saya. Semua isi Al-Quran yang kamu kutip dan yang kamu bagikan kepada teman-teman dan yang di bawah ini. Yang memberi kamu koin. Malu sama kamu. Dusta itu semua. Yesus katakan iblis itu pendusta. Pencuri, pembunuh. Itu yang dilakukan teman-temanmu. Membunuh. Membunuh karakter. Menutup gereja. Melarang orang yang beribadah. Makanya saya tidak perlu membaca Al-Quran. Saya melihat perilaku Islam. Mereka kehilangan figur kebenaran. Tidak ada figur kebenaran di antara kalian, kawan. Siapa kebenaran? Muhammad, dia hanya membawa pedang. Allah tidak pernah nyata. You are fake. You know that? That's enough from me. You are idiot. Jumah. Oke. Masih ada waktu sekitar satu menit lagi. Apa cukup itu untuk lain-lain? Bahwa Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan orang Kristen melarang memakan babi. Itu dusta kamu ya Jumah. Dan saya tidak terikat dengan hukum Taurat. I am free like my Jesus free. Oke Bang Tirta pas. Waktunya 5 menit. Sekarang kita ke Ustaz Jumah coba. Oke. Gini ya. Tirta tadi sudah memuparkan tentang Yesus. Bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Marunurut Alkitab. Dan kemudian Jumah juga bisa paparkan bahwa Jumah pengikutnya Yesus menurut hati resmi Al-Quran gitu. Jadi biar adil gitu ya. Jadi biar gak cumut-cumut ayat Bang Jumah. Jadi karena Tirta gak mau cumut-cumut ayat Al-Quran. Di Bang Jumah juga jangan cumut-cumut ayat Al-Kitab seperti itu. Supaya Bumbin ini sama-sama dari keyakinan masing-masing seperti itu. Jadi biar adil. Oke. Silahkan. Iya. Jadi kelicikan yang terstruktur. Saya dilarang membawa Bibel. Tapi saya diminta untuk membuktikan Yesus itu mengharamkan babi. Kemudian dia tidak mau cumut-cumut Al-Quran. Tetapi dia menghujat dan menista umat Islam. Itu tidak. Kamu dari awal sudah menista. Kamu bilang Tuhan itu bertelor. Bang Tirta ayo tenang dulu. Jangan-jangan seperti begitu. Kalau Tuhan tidak bertelor apalagi berana. Itu sudah pasti waras rupanya Anda sedikit ya. Nah lalu kemudian di dalam Al-Quran itu sudah sangat jelas dikatakan. In huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu matalalli bani Israel. Dia Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan nikmat ke nabian kepadanya. Dan kami jadikan dia sebagai contoh petunjuk pelajaran bagi bani Israel. Bukan bani Batak. Bukan bani Bugis. Bukan bani Toraja dan seterusnya. Ngaca. Lalu kemudian di dalam kitab Anda juga. Yesus mengaku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari bani Israel. Oke. Bang Jumat. Bang Jumat tolong dujam dulu. Saya bilang gini jangan mengambil ini. Mengambil dari data-data. Anda akan ditertawakan audiens. Kalau Anda melarang saya mengambil bibel. Karena saya ini adalah apologet. Jadi ini jebat lintas agama. Anda boleh ngambil Al-Quran. Saya boleh ngambil bibel. Ini untuk mencerahkan anak bangsa. Kalau Anda membatasi berarti ada keburukan yang Anda sembunyikan di agama Anda. Itu menurutmu Jumat. Enggak bisa Anda melihat. Dengar. 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 Apapun itu untuk menguji suatu ilmu Iya betul Nah ini orang sehat ini Tanda-tanda mu'alab dia ini Oke lanjut Di dalam kitab Anda Wajar ketika Anda itu merasa so hebat So suci Merasa so Tidak boleh menyimpulkan Merasa so anak Tuhan Kenapa? Karena memang itu bimbingan dari kitab saudara Titus 1 nomor 15 Bagi orang suci semuanya Suci Jadi kalau Anda merasa suci Manusia Anda makan pun Anda tetap akan merasa suci Karena Anda sudah merasa suci Kamu harus nyari Gak boleh membuat penyataan begitu Loh Loh Ini sayang Tanggapi nanti Ini waktunya Bang Zuma Bang Tirta ayo tenang Jangan kerasukan gitu loh Tanggapi nanti Ini dalil Titus 1 nomor 15 Bagi orang suci semuanya suci Tetapi bagi orang najis Dan bagi orang yang tidak beriman Suatu tidak ada yang suci Karena baik akal maupun suara hati mereka najis Nah kamu Bicaramu Perbuatanmu Hujatanmu Semuanya suci Kau nistakan orang iblis Kau katakan orang setan Anak iblis Tetap aja kamu itu suci Karena kamu sudah mengklaim dirimu suci Makanya aku bilang Andai saja aspal bisa kau makan Kau makan juga Karena kamu sudah suci Sedangkan di dalam kitabnya orang Yahudi Yesaya 66 nomor 17 Mereka menguduskan dan mentahirkan dirinya Mereka apa dikatakan di dalam Yesaya 66 ya Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api Dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung Untuk melampiaskan murkanya Dengan kepanasan dan hadiknya dengan nyala api Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api Dan dengan pedangnya Dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan Akan banyak jumlahnya Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya Untuk taman-taman teos Dewa Dengan mengikuti seseorang yang di tengah-tengahnya Yang memakan daging Babi Dan binatang-binatang Jiji serta tikus Silahkan anda ke pasar Manado sana Mereka semua akan lenyap sekaligus Demikianlah firman Tuhan Lalu kemudian anda mengatakan Yesus itu tidak membatalkan haramnya babi Saya sudah membacakan dalilnya Lukas 16 nomor 17 Lebih muda langit dan bumi lenyap Daripada satu titik Dari hukum Taurat batal Anda lagi-lagi melakukan framing Salto sana, salto sini Taurat di situ bukan Taurat Musa Tapi itu adalah hukum Tuhan Emang lu pikir hukum Tuhan itu bukan Taurat? Emang Taurat itu lu pikir hukum siapa? Sudah cukup waktu itu Sabar, sabar yuk Sabar yuk, John Sabar Mesti lama Baru ada tiga menit Sudah cukup waktunya Gimana sih lo? Kok jadi kepanasan semua ini? Jadi gini Pemakan-pemakan babi kok gitu? Belum saatnya Tuhan datang menghanguskan kamu Belum sabar Tenang dulu Tenang Belum saatnya Tuhan datang menghabiskan kamu Sabar Sabar Penjual dusta Loh, dalil aku baca dalil kok dibilang pendusta Memang berat Memang berat Tuhan datang yang berat Diam, biar saya bantah Memang berat Kamu berat hadapi saya Saya paham Bible Kamu kagak Oke Saya belum menghabiskan waktu Gimana sih? Masih ada waktu saya Kan John Peter yang melihat waktu John Peter lagi Itu kan sebangsamu Sebangsamu Setanah airmu Jadi dalil di dalamnya saya 66 itu menggambarkan Nasib seseorang Yang dulu Nasib seseorang yang makan babi kelak dihadapan Tuhan itu Dihanguskan Paham? Silahkan Silahkan anda nangis Silahkan Diam dulu Diam dulu Diam dulu Diam dulu Saya bilang tadi Silahkan Menjelaskan Tetapi sesuai dengan Masing-masing Alkitab masing-masing Seperti itu Jangan Misalnya gini rumah saya Menjelaskan rumah orang Rumah orang Menjelaskan rumah saya Tidak bisa Karena Yang tahu rumah yang di sebelah Tuan rumah itu sendiri Tidak bisa Oh belum tentu Belum tentu Anda lebih tahu Dari saya Boleh diuji Jumah harus mengikuti Aturan yang ditutupkan Anda hanya berdasarkan imani saja Saya berdasarkan ilmu Itu beda Anda tidak berani Jumah Lebih baik Anda turun Kalau anda tidak Berani Saya datang ke sini Karena saya gagal berani Anda pakai dalil Al-Quranmu Jangan bawa kitab Tirta Kenapa Rupanya Contoh bang Berani enggak Kamu Beranilah Tapi kan sekarang Anda itu Di awal Tadi Kita sudah menjelaskan Siapa pengikut Yesus Nah ajaran Anda Makan babi Yesus Mengharamkan babi Tuh Makanya Kau pakai dalilmu Tunjukkan di dalam Ayat aturanmu Biar enak kita Jangan kau Tadi kan saya sudah baca Nabi Isa itu adalah Hamba Allah Yang datang kepada Bani Israel Nah itu kan Si Tirta mengatakan Itu untukmu Jadi buat apa Dialog Kalau begitu Mending saya Di internal Islam Kalau gitu Ini kita lintas agama Lintas agama Itu datamu Harus diuji Kan gitu Bagi Hargai dong Host Saya nih Host Tolong Ya tapi Host Enaknya Hosen Enaknya Bikin Artu Ini Sudah Jelas Issa Almas Bukan Yesus Tetapi Kau Ngotot Jumah Kau Ngotot Kau Memaksakan Diri Makanya Kupil Loh Yang mengharamkan Babi Kan Yesus Bukan Isa Melarang Memakan Babi Kau Tunjukkan Di Al-Quran Ayo Tunjukkan Al-Quran Itu Sudah Sangat Jelas Mengatakan Bahwa Dia Datang Untuk Bani Israel Kau Tunjukkan Di Dalam Al-Quran Dimana Isa Al-Masih Melarang Makan Babi Isra'il Oke Paham Tunjukkan Di surat Mana Di dalam Al-Quran Muda Isra'il Masih Melarang Memakan Babi Jum'ah 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 Mariam Ya Bani Isra'il Ini Rasulullah Jum'ah Musaddiqan Lima Baina Yadai Yamin At-Tawrah Wa Mubashiran Bir Rasul Ya Kami Min Ba' Bis Luh Ahmad Falam Maja Ahum Bil Bay Nati Alu Hada Sih Rum Nabi Loh Ada Apa Sih Dalam Nama Yesus Loh Ada Apa Sih Saya Kan Diminta Dalil Anda Minta Saya Bacakan Ayat Dari Al-Quran Anda Kenapa Kesurupan Bukan Saya Disuruh Tuhan Mengusir Setan Saya Disuruh Tuhan Mengusir Setan Kenapa Kau Yang Kesewet Saya Diperintahkan Yesus Mengusir Setan Dimana Dalilnya Dimana Dalilnya Matus Enam 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 Percaya Dalam Nama Aku Mereka Mengusir Setan Setan Dalam Nama Aku Terus Matius 21 Matius 7 Nomor 21 23 Yang Diusir Adalah Orang Orang Yang Mampu Mengusir Setan Dengan Nama Yesus Itu Siapa Bukankah Aku Telah Mengusir Setan Demi Namamu Apa Kata Yesus Enyahlah Daripadaku Enyutau Adalah Pembuat Kejahatan Itu Siapa Bung Tirta Yang Diusir Yesus Yang Mengusir Setan Demi Namanya Biar Jelaskin Oke Biar Jelaskin Yang Diusir Yesus Di Dalam Matius 7 Itu Yang Mengusir Setan Dengan Menggunakan Nama Yesus Itu Siapa Dia Mencari Koin Pagi Pagi Sudah Ribut Supaya Dapat Koin Loh Saya Baca Kitab Suci Kamu Ngerocos Kamu Tidak Menghargai Tadi Kalian Berdoa Saya Diam Saya Menghargai Saya Baca Kitab Suci Kalian Kepanasan Kamu Kepanasan Bukan Kalian Kamu Kepanasan Kepanasan Itu Asumsi Kamu Kawan Saya Sedang Diminta Untuk Membaca Al-Quran Tentang Yesus Membatalkan Mengharamkan Babi Kenapa Kamu Kesurupan Bukan Kesurupan Riki Tolong Dulu Diam Dulu Saya Sudah Banta Tadi Bahwa Yesus Tidak Pernah Melarang Dan Menganjurkan Memakan Daging Babi Balinya Sudah Saya Bacakan Samamu Lukas 16 17 Tidak Setitik Pun Dari Hukum Taurat Itu Dibatalkan Lebih Mudah Langit Dan Bumi Lenyap Itu The Law Dengan Torah Itu Beda Torah Itu Ketetampan Bung Instruksi Perintah Perintah Hukum 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 Siapa Bukan Hukum Negara Tapi Hukum Tuhan Kamu Ditertawakan Sama Orang 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 Terdidik Dikristen Makanya Masa Torah Itu Bukan Hukum Tuhan Kurang Batu Batak Sini Nomor Rekening Mukawan Daripada Kau Pecahkan Indonesia Ini Dengan Dusta Dustamu Berkuk Batak Rekening Rekening Apa Ini Saya Diminta Dalih Dalam Al-Quran Isa Al-Quran Mengharamkan Babi Kubacalah Kitabku Sebagai Seorang Muslim Kamu Kesurupan Jumat Kamu Saya Sementara Ketika Saya Tanyakan Kepadamu Siapa Yang Bermujisat Mengusir Setan Dengan Nama Yesus Yang Diusir Yesus Dalam Matius 7 Siapa Jumat Saya Diminta Baca Quran Baca Ayat Kamu Ngomong Kau Menghina Kau Menista Kau Mengolok Sekarang Giliran Saya Tanya Kau Nangis 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 Giliran Saya Tanya Siapa Yang Dius Yesus Di Matius 7 Yang Mengusir Setan Dari Namanya Tukang Perusaha Negara Dengarin Saya Jelas Matius 7 21 Makanya Kamu Tidak Usah Dalil Sama Saya Dari Kecil Membaca Alkitab Dan Saya Memahami Siapa Yang Bermujisat Dengan Nama Yesus Dan Diusir Oleh Yesus Jawab Mulai Kepanasan Kena Struk Nanti Kamu Tidak Ada Kepanasan Kamu Pencari Koin Batu Batamu Kurang Berapa Nomor Rekening Sini Berditransfer Sama Kamu Dengarin Itu Teman Teman Itu Maksudnya Maksudnya Si Tirta Itu Kasih Juga Aku Koin Masa Bang Suma 1,3 100 Itu Maksudnya Teman Teman Jadi Tolong Pinjamkan Koin Di Pak Lura Di Pak Dusun Pak Ling Untuk Transfer Itu Kode 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 Kasihan Dia Maksudnya Gitu Gimana Si Hoss Ini Waktu Saya Ngomong Silahkan Kamu Jawab Matius Tuju Yang Diusir Oleh Yesus Silahkan Kamu Itu Main Klaim Siapa Bilang Yesus Mengusir Orang Orang Pengusir Setan Kamu Itu Matius Tuju Matius Tujuh Nomor 21 Tujuh 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 Abang Jumat Diam Dulu Biarkan Tarta Tirta Mane Baik 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 Terima kasih Bu Kalau Diskusi Kita Seperti Ini Tidak Jadi Berkat Sampai Saya Sampaikan Lagi Tidak Menang Nanti Kalau Tirta Juga Saya Lagi Menjelaskan Tolong Mulutnya Itu Di Borgol Silahkan Dengerin Saya Baca Matius 721 Bukan Setiap Orang Yang Berseru Tuhan Tuhan Akan Masuk Dalam Kerajaan Sorga Melainkan Dia Yang Melakukan Kehendak Bapak Yang Di Sorga Pada Hari Terakhir Banyak Orang Berseru Kan Ini Dengarin Bedanya Bukan Setiap Orang Yang Berseru Tuhan Tuhan Masuk Dalam Kerajaanku Tetapi Dia Yang Melakukan Kehendak Bapak Pada Hari Terakhir Banyak Orang Akan Berseru Kepadaku Tuhan Sedang Menjelaskan Situasi Zaman Terakhir Tuhan Bukankah Kami Bernebut Namamu Demi Namamu Itu Pernyataan Orang Bukan Pernyataan Yesus Yesus Sedang Menggambarkan Suasana Akhir Zaman Nanti Tidak Ada Disana Tuhan Yesus Katakan Yang Pengusir Setan Tidak Masuk Sorga Jadi Kedangkalan Otakmu Akan Saya Perluas Lagi Itu Orang Bukan Firman Tuhan Ya Jadi Kedangkalan Otakmu Dan Pengikut Pengikut Seperti Kamu Rusak Negara Ini Jadinya Bukankah Kami Bernubuat Demi Namamu Dan Mengusir Setan Demi Namamu Itu Bukan Tuhan Yang Bilang Tuhan Sedang Menggambarkan Di Masa Zaman Akhir Nanti Jadi Tuhan Tidak Melarang Yesus Tidak Melarang Mengusir Setan Nah Itu Adalah Ada Dua Disana Peristiwa Pengusir Setan Dan Yesus Adalah Hakim Dan Hakim Tidak Yesus Tidak Memutuskan Pengusir Setan Itu Tidak Boleh Kamu Bodoh Karena Apa Nanti Itu Dikontradiktir Dengan Perintah Yesus Demi Namamu Dan Mengadakan Mujizat Demi Namamu Juga Kamu Tahu Banyak Di Matius 24 Ayat 4 Dan Sekitarnya Yesus Katakan Apa Banyak Orang Membawa Nama Yesus Untuk Menyesatkan Orang Dan Banyak Orang Orang Penjampi Membawa Nama Yesus Untuk Menyesatkan Orang Itu Yang Dimaksud Tuhan Mereka Tidak Melakukan Perintah Tuhan Mereka Membawa Nama Yesus Mengusir Setan Dengan Nama Yesus Tetapi Tidak Di Dalam Substansi Di Dalam Pengenalan Dan Ketaatan Kepada Yesus Kristus Kawan Termasuk Kamu Penyesat Saya Beritahu Dimatius 24 Sampai Banyak Akan Datang Nabi Nabi Palsu Membawa Namaku Mesias Mesias Palsu Termasuk Jumah Sok Tau Firman Tuhan Sok Tau Firman Yesus Tuhannya Cari dulu Tuhan Mereka Ngomong Dulu Ke Gua Hira Lu Masih Disitu Apa Enggak Ada Nomor Handphone Begitu Jadi Yesus Turun Ya Berimprovisasi Saya juga Berimprovisasi Pada Waktu Itulah Aku Berterus Terang Kepadamu Aku Tidak Mengenal Engkau Enyahlah Daripadaku Jadi Keputusannya Enyahlah Engkau Bukan Yang Mengusir Setan Muncul Lagi Saya Singkapkan Lagi Dustamu Negara Ini Hancur Karena Dihembuskan Dusta Dari Agamamu Karena Apa Yang Dikutip Alkitab Terus Yang Dikutip Palsu Terus Sok Jago Makanya Orang Islam Itu Tidak Ada Lagi Figur Kebenaran Sebenarnya Mereka Mencari Figur Kebenaran Di Dalam Muhammad Tidak Ada Dia Cuma Membawa Pedang Allah Kalian Hanya Main Klaim Terus Siapa Tuhan Kalian Sesungguhnya Dan Kalian Yang Disebut Itu Adalah Ular Beludang Menur Matius Menurut Matius 23 33 Kalian Ular Beludang Tidak Akan Masuk Ke Sorga Ke Terima Kasih Oke Tolong Jangan Jangan Ini Jangan Kamu Potong Pembahasan Saya Pertama Saya Minta Maaf Dulu Membuat Kamu Panik Dan Malu Saya Minta Maaf Mau Kamu Itu Harus Terjadi Karena Kamu Yang Nantang Saya Kamu Mengatakan Bahwa Itu Perkataan Orang Bukan Firman Tuhan Ini Nampar Kamu Nampar Juga Agamamu Masa Kau Katakan Yang Ada Damatius Itu Bukan Firman Tuhan Ya Kau Katakan Itu Perkataan Manusia Akibat Daripada Kepanikan Kemudian Bodoh Bodoh Kelihatan Kamu Panik Bang Bang Kamu Panik Kamu Disini Adalah Iblis Jadi Saya Senang Ajo Senang Gak Boleh Kamu Yang Panik Kawan Kamu Mempertontonkan Apa Itu Ajaran Kasihmu Disini Saya Lanjut Matius 24 24 Kamu Katakan Tentang Nabi Palsu Bung Baca Data-data Matius 24 Itu Nabi Palsu Itu Seangkatan Dengan Yesus Oke Dan 1 Yohanes 2 18 19 Nabi Palsu Itu Berasal Dari Tengah Tengah Yesus Oke Wahyu 3 Nomor 9 Jemaat Iblis Itu Yang Mengaku Orang Yahudi Itu Berasal Dari Pengikut Yesus Jadi Yesus Tidak Pernah Mengatakan Nabi Palsu Itu Berasal Dari Di luar Daripada Bani Israel Bahkan 2 Petrus 2 Itu Mengatakan Bahwasanya Nabi Palsu Itu Di Tengah Tengah Mereka Memasukkan Pengajaran Pengajaran Palsu Itu Yang Perlu Kamu Paham Kemudian Kamu Mengambil Satu Paradigma Mengatakan Bahwa Agamaku Yang Menghancurkan Negara Ini Itu Kamu Ulang Kamu Ulang Dan Kamu Ulang Sementara Mata Melihat Kemerdekaan Ini Diperjuangkan Dengan Mayoritas Umat Islam Meskipun Ada Dari Non Islam Tapi Penjajah 100% Non Islam Jadi Jangan Kamu Bawa-bawa Negara Dalam Dialog Agama Seperti Ini Ini Sebagai Sebagai Anak Bangsa Dialog Ini Dibangun Justru Untuk Menghancurkan Jurang Pemisah Yang Selama Ini Terjadi Sedikit Sedikit Sara Sedikit Sedikit Sara Kenapa Karena Dua Agama Ini Tidak Saling Memahami Satu Sama Lain Kalau Sekarang Kan Udah Jelas Agama Kristen Yang Mencoba Untuk Merasuki Agamanya Dengan Konsep Konsep Islam Mengambil Kata Allah Mengambil Kata Alkitab Mengambil Kata Rasul Mengambil Kata Iman Mengambil Kata Isa Al-Masih Mengambil Kata Ayat Mengambil Semua Yang Ada Dalam Ajaran Agama Islam Demi Untuk Mengaburkan Keberadaan Kristen Di Tengah Mayoritas Islam Ngerti Nggak Artinya Itu Sudah Selesai Kamu Yesus Tidak Pernah Mendengar Kepada Iblis Saya Sudah Menempatkan Dirimu Iblis Jadi Katakan Aja Terus Saya Tidak Mau Dengar Seperti Yang Saya Lakukan Jadi Teman-teman Kita Lihat Teman-teman Kristen Mohon Maaf Ternyata Orang Yang Nantang Saya Yang Mewakili Agama Kalian Itu Tidak 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 Cocok Jadi Hanya Kepuncian Mohon Maaf Pada Teman-teman Kristen Ku Yang Ada Di Luar Sana Beliau Ini Yang Nantang Saya Makanya Saya Ada Di Sini Tapi Ternyata Begini Keada Cari Dulu Tuhan Mu Ada Tuhan Mu Coba Jelas